Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Sudah makan? Sudah? Alright, saya pun nak makan ini teman-teman ya. Dan kebetulan tadi siang, saya dan istri ada beli satu jenis makanan. Dan selepas ini saya mau buat sedikit testing lah. Dan review. Jadi teman-teman kalau ingin melihat bagaimana makanan itu dihasilkan, dibuat. Nanti saya letak linknya di sini ya. Di tepi sini. Boleh klik. Dan itu akan bawa teman-teman ke channel saya yang satu lagi. Channel family itu. Dan di situ ada videonya. Alright. Sekarang saya akan tunjukkan. Sediakan dulu. Kemudian kita sama-sama lihat. Alright. Okay, teman-teman. Ini dia masakannya. Ikan pari ya. Sambal ikan pari. Di sebelahnya itu kicap yang saya buat. Sekadar untuk menambah rasa dan nasinya. Jadi teman-teman. Ikan ini, ikan pari ini dimasak dengan cara memanggang lah. Nak kata memanggang macam grill pula ya. Nah, itu kaedah memasak. Yang populer lah. Saya tidak kisah, teman-teman. Yang penting enak dimakan. Oke. Jadi, sekarang kita merasa. Oke, jom. Oke, teman-teman. Kita makan sekarang. Kita tes dia. Kita guna garpu ya. Saya tidak akan sentuh guna jari. Supaya tidak basi nantilah. Jadi, ini sambalnya. Dan juga ikannya. Ini rupanya, teman-teman. Tetes dulu, teman-teman. Susah juga pakai garpu. Gini, teman-teman. Memang cun. Dengan pedasnya. Lagi. Wah. Ini dia. Cun. Kita ambil lagi. Tengok. Isinya pete, teman-teman. Isteri saya sudah warning. Tinggal sikit, kata dia. Jangan makan habis, kata dia. Mantap. Kalau pedas lagi, lagi best. Ini ada pedas, tapi tak banyak. Sekiranya. Sekiranya. Oke. Oh. Cun. Ikan pariannya tidak terlalu. Apa ya. Tidak terlalu. Lihatlah. Ya. Oke. Kita letak sini. Tidak terlalu lihat. Tidak terlalu lihat. Dan sambalnya ini. Tidak terlalu pedas lah. Jadi. Sesiapa yang. Tidak begitu. Suka makanan pedas. Yang ini lebih sedap. Dan teman-teman. Sekadar. Sedikit promosi juga. Ya. Bagi teman-teman yang berkatan dengan saya. Di daerah ini. Serian ke kucing ke. Kalau mau makan ikan pari. Panggang. Ya. Dan boleh datang ke. Grandpa Food Court. Jadi. Tempatnya di situ. Dan. Boleh lihatlah. Di video. Channel saya. Satu lagi itu. Semuanya ada di situ. Dan. Harganya ini. Kalau tidak. Silap daya berapa tadi. Harganya. 29. Nah. 29. Teman-teman. 29 ringgit. Jadi. Ini saya kira. Less than 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. Saifnya tidak juga besar lah teman-teman. Saya ini aja. Jadi. Cara menjualnya dia ikut berat. Kalau tak silap saya lah. Jadi. Boleh cubanya teman-teman ya. Kalau di kucing. Memang bersepah lah. Tempat-tempat. Menjual begini lah. Tapi di serian tidak. Saya ingat hanya itu saja. Kedai itu. Yang buat macam itu ya. Panggang begitu lah. Di pelet yang besar tuh. Alright. Sambung makan. Teman-teman. Wah. Memang mantap. Cun. Cun ini teman-teman. Masakan ini. Mengingatkan saya. Masakan di. Kebun. Teman-teman. Mengingatkan saya pada kebun. Kalau. Makan di kebun itu. Nasinya panas-panas. Masih berasap-asap lagi itu. Baru ambil dari periuk. Letak nih. Makanan ini. Ikan pareh ini. Wah. Mantap. Betul. Lepas itu. Bikin sup. Daun cangkuk manis itu. Rebus saja. Tak dalam periuk rebus. Letak bawang saja. Letak. Apa-apalah. Tanpa minyak itu. Sup itu. Wah. Makanan ini mengingatkan saya situasi itu teman-teman ya. Mengingatkan saya pada. Apa. Zaman. Zaman saya anak-anak dulu. Kecil-kecil dulu. Wah. Hal pertama yang saya terpikir yalah nasi yang masih berasap-asap itu teman-teman. Nasi ini suap saja. Tidak panas. Tapi kalau dia masih panas-panas itu. Wah. Wah. Cun. Ini dia. Ini hanya kicap dan limau ya. Wah. Kalau teman-teman belum tahu. Saya ini bukan. Bukan pemakan ikan ya teman-teman. Saya ini. Jenis yang tidak begitu makan ikan ya. Hanya setengah-setengah ikan yang saya makan. Sebab itu istri saya selalu bising. Saya memilih sangat makan ikan ya. Saya tidak makan ikan yang bersisik-sisik itu ya. Macam ikan sultan ke. Ikan. Ikan empurau ke. Sebab itu dulu teman-teman. Waktu saya berkhidmat di Belaga dulu. Ikan empurau itu mudah didapati teman-teman. Kalau di. Bandar ikan empurau itu tidak terbeli teman-teman. Tapi di tempat saya itu. Ikan empurau mudah didapati. Murah lagi itu. Balik-balik pun puluh ringgit saja. Tapi. Kerana saya tidak makan ikan. Saya tidak makan empurau itu. Selama saya di situ. Saya cuma makan empurau sekali saja. Itu pun. Di derma orang teman-teman ya. Saya makan bersama dengan orang. Tapi teman-teman. Kalau saya jumpa ikan yang sedap. Memang saya akan katakan dia sedap lah. Seperti inilah. Kalau sedap memang saya akan katakan dia sedap. Ikan yang saya sering makan ialah ikan ini. Ikan pari. Ikan bawal. Ikan bawang. Ikan apa lagi ya. Orang kenyapangga itu selarang itu. Sedap itu. Kalau makan bahan perut ya. Kebanyakan ikan yang saya makan itu. Ikan yang tidak punya sisik. Fobia sebenarnya teman-teman. Dulu pernah tercekik. Sisik dan tulang. Seperti itu saya tidak akan makan ikan itu lagi. Saya makan sikit-sikit saja. Itu pun yang bagian seperti bagian perut dia. Kepala dia. Itu saya makan. Wah. Kalau masih panas-panas lagi memang sedap. Pagi ini teman-teman ya Yang baru diangkat Itu memang sedap Satu saja yang kurang teman-teman Tidak ada tin warna hijau itu Ramai yang tahu apa itu Tin warna hijau itu Ada waktu nanti Makan disitu lagi Makan panas-panas disitu ya Teman-teman Tuh bagus lagi Tadi ada juga digoreng gerang Dengan sayur Dengan cara yang sama juga Alright teman-teman Nah ini dia Saya punya Penilaian lah Ikan parihnya Lembut Tidak terlalu keras Kalau terlalu keras itu Dagingnya agak sejuk lah Tapi yang ini Cun lah Kemudian sambalnya Tidak terlalu pedas Saya kira anak-anak Boleh makan ini ya Tapi kalau untuk saya Saya lebih suka sambal yang Pedas lagi lah Kemudian Apa nama itu Dia punya ini Tidak ada lah Untuk cicah Saya sarankan lah Untuk si penjualnya itu Kalau boleh Sediakan cicahnya juga ya Ini kena buat sendiri Jadi Kalau yang ini Tidak pedas Cicahnya itu Boleh diberi pedas lah Supaya Customer ada pilihan lah Dia nak makan begitu Ataupun dia nak makan bersama dengan Cicahnya Itu saya punya saran lah Untuk Penjualnya Kalau anda menonton Saat ini Dan Yang lain-lain itu Saya kira Tiada masalah lah Sedap ya Pastilah Sedap ya Enak Tes lagi dulu Pasal lagi Sikit lagi Cun Jadi yang ini Saya tinggalkan Untuk istri ya Jadi teman-teman Makanan yang Cukup mengenyangkan Dan Membawa banyak Flashback Pada saya lah Mengingatkan saya Kepada Masa-masa lalu saya Makanan yang beginilah Yang saya mau Teman-teman Simple saja Rupanya simple lah Tapi saya tahu Penyediaannya memang susah lah Kama sekali sambalnya itu Banyak kerja Dan teman-teman Yang tinggal berdekatan Di area ini Bolehlah berkunjung ke kedai itu Jika teringin nak makan Pari panggang seperti ini Ataupun ikan-ikan lain lah Banyak jenis Ada di situ ya Sila datang ke tempat itu Boleh cuba sendiri Alright Makanan yang mantap Mengenyangkan Dan Terima kasih Karena sudah menonton Alright Saya sudahi videonya Saya pergi dulu Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati